Intro Video aksi koboi yang dilakukan seorang pria viral di media sosial Diakunya jika senjata api yang dibawanya merupakan pemberian dari seorang kapolda Atas perbuatannya itu, pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka Dari video, pria tersebut terlihat meletuskan diduga senjata api jenis pistol ketika didatangi sejumlah orang Berundungan peluru keluar dari senjata yang dipegangnya itu di hadapan para orang yang mendatanginya Salah seorang wanita mencoba menenangkannya, namun hal itu tak digubris Menurut keterangan aparat kepolisian, insiden itu terjadi pada selasa 3 Oktober Saat itu, sekitar 30 anggota organisasi pekerja datang ke gudang transportasi milik tersangka di Perjut Seituwan, Sumatera Utara Organisasi pekerja itu memprotes tindakan tersangka yang mendadak menghentikan mereka Kapit Humas Polda Sumud, Kombes Hadi Wahyudi menyebut pihaknya saat ini telah mencita pistol yang dibawa pelaku Tersangka berinisial R itu dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya dari aksi seperti itu, aksi tembak itu kalau kita pihak kepolisian itu bagaimana apa kata langsung tindak seperti apa Makanya kan kita belum tahu ya, yang bersangkutan ini menggunakan senjata apa, dari mana, segala macamnya Tentu nanti penyidik yang akan mendalam Nanti saya cek status medan ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!